Dua, tiga, wow, super red ada di aviary The Hakims, ini, ini, ini guys, wow, mewah, mewahnya, si baby super red ini, si fatal amiahnya muncul lagi ya, iya betul, 5 super red ditukar dengan 2 bebek, kemarin kita sudah, udah dapet konfirmasi dari bapak, katanya ada kiriman ikan ya, berapa ekor sih om? ada 5 ekor bawa ke belakang ya? kita bawa ke jauh dulu hai assalamualaikum guys, gue baru selesai syuting nih, gue tuh janjian sama sahabat gue yang udah lama gak ketemu Kang Yonan, tau kan? Red Dragon Bogor, beliau dateng bareng keluarganya katanya, dan disini gue disambut oleh Isan, tuman lu nyambut gue? iya lagi kedatangan sesuatu yang ditunggu, seseorang membawa sesuatu yang ditunggu ini dia, bukan deh assalamualaikum Kang Yonan hei kamu, sehat? paket cium tangan segala ih kamu yang disunat kan? udah lama sunatnya, lupa lagi nama ini siapa? Wildan istri gak ikut? istri kurang saat katanya mau ikut lupa lagi namanya? adi adi odon ini mah belum pernah ketemu kan? udah adi, odon, wildan, dan Kang Yonan nah mukanya ngantuk, emang mukanya ngantuk kamu ya? iya ngantuk? dateng dari siang guys, jam berapa tadi dateng? setengah tiga, ini jam setengah empat lebih di sokat duduk iya udah ke aviari nya belum? belum nunggu ya? nunggu kan ngantuk gitu ya? enggak, emang gini mukanya iya aman? alhamdulillah red dragon bogor masih? masih red dragon bogor udah lama gak silaturahim kesana gimana arwana rame gak? alhamdulillah stabil stabil ya alhamdulillah jadi ceritanya guys, gue tuh curhat cerita sama Kang Yonan Kang ini kolam aviari itu diapain ya? biar biar maksimal gitu terus ngobrol-ngobrol ngobrol nanya-nanya tentang arwana apa? arwana cocok gak ya? wah cocok sebetulnya mah ya cocok kan arwah tadinya tuh memindahin yang ada di dalam yang sudah gede-gede tapi memang ada ke cocok itu cocok secara mewah gitu ya grande gitu tapi ada kekhawatiran takutnya dia nyaplok makhluk-makhluk hidup di atas contohnya burung-burung kecil dan lain-lain ya iya karena ada kemungkinan bisa gitu ya? bisa gitu kalau terlalu besar terlalu besar kalau kecil mah paling ya kayak serangga-serangga gitu ya iya jadi mereka tuh emang bisa lompat nah alhamdulillah entah kenapa kalau di kolam-kolam saya tuh di kolam super megateng di kolam koyang di tengah maupun di aquarium ataupun di kolam panjang kita simpen arwana itu gak pernah loncat ya Cini San? iya kenapa pada gak loncat? berarti betah ya nyaman nyaman kualitas air juga perlu dan juga mungkin tidak ada makhluk-makhluk yang di atas kolam itu yang membuat dia lompat mungkin ya iya betul nah kalau di aviary agak-agak seremnya adalah banyak burung-burung tapi kalau kecil mah gak apa-apa ya? kalau kecil aman bisa satu tahun lah iya 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 kecuali kalau udah gede agak diawasi tapi kalau satu tahun bisa ukuran 40 cm lah dari 20 cm oke nah sudah 40 cm gimana? paling dipindahin ke sini pokoknya gue tuh pengen lihat ada super red di kolam aviary oh mewah banget akhirnya kita pesen dan ini harus bersertifikat ya guys ya langkah yang bagus itu harus bersertifikat iya betul bahwa 20 cm? 20 cm berapa ekor? 5 jadi? 5 ekor 5 ekor super red arwana akan masuk aviary ini kita dulu di sini belum dibuka ini soh kodon adih ayo mau ayo tuh nah bismillah guys lihat 1 2 3 waww 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 ya Allah bagus banget waww 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 ada dari apa, KKP ya nah betul, ini peraturan, ini peraturan baru dari KKP ya dari KKP itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, jadi ini tuh ada arwana 5 ekor 1 boksu, ini semuanya tuh atas nama Irfan Hakim Firman Shah jadi ini sudah harus bersertifikat legal ya tuh, ini bener-bener ditujukannya langsung ke Irfan Hakim, tuh oh my god, Masya Allah tuh oke, Kang Irfan tadi ngomongnya emang gini, ngantuk coy emang gitu, nah, kalau chip itu dipasangnya tuh umur berapa biasanya? biasanya di ukuran 35 cm, badannya udah tebel, jadi dia masuk si ikan itu aman, gak keluar lagi kalau masih ukuran 20 cm dia pun jarumnya besar nanti masuk ke situ, suka keluar lagi atau enggak, cacat badannya, kasihan, makanya chipnya dikasih seperti ini ya nanti ada proses pemasangan chipnya juga ini ya tidak bisa sekarang sih nanti atau ya bisa disimpan juga lah yang penting ada tandanya, bener ya 5 ekor Super Red luar ke zamannya ini nih, Isan ini yang tanggung jawab dunia perikanan ya daripada keburu hujan kita masukkan yuk guys, yuk aduh deg-degane, Alhamdulillah gue seneng banget guys gimana, coba kurang mewah apa coba Super Red ada di aviari The Hakims yuk, cek sana yuk angkut, angkut, angkut udah, gak ada ya, wios pos tuh bener kan, ini udah tunggu-tunggu banget oke guys, ini beneran ditunggu-tunggu kita kesana langsung deh tuh kang, aviari tuh kayak gini bagus gak? kayak di alam iya kayak di alam alam beneran sih ini bayangkan kang, tuh disini lihat gimana saya gak gemes ngeliat kondisi kolamnya bening gini jernih gini terus kalau ada arwana karena disini top view-nya dapet side view-nya juga dapet jadi tampak atasnya kelihatan tampak samping juga kelihatan ya soh kalang kelihat merah juga bagus banget ya dan kena matahari lagi sehat waduh ya Allah guys gue tuh jujur ya kemarin tuh pengen pindahin yang ada disini yang gede yang udah gede tapi takutnya mencelakakan ikannya maupun mencelakakan burungnya lainnya lompatinya aman lah ini luas soalnya banyak pojokan lepas nih ayo disini ayo disini ayo disini tuh 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 kumaha iya keren lah 5 jadi ini 5 dong ya Allah 5 aduh tuh ya Allah ini yang bagus-bagus ya iya yang disautin ekornya lebar-lebar ekornya lebar-lebar dayung panjang dayungnya juga panjang dayungnya juga panjang iya aduh kerennya masalah ayo 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 amur masih masjala , masjala dari Kalimantan dan bersertifikat ya guys hei kamu nih temen kamu kamu janjain jahil-jahil ya di akam masih dulu ya ya masih dulu ah wah ya Allah ya Allah ih saya bawa pulang satu tapi ini memang makin mewah ya 555 nah disini sebetulnya ada arwana tapi arwana yang silver yang zaman dulu Oh silver albino yang silver tapi yang kering yang itu juga yang yang kacat ya jadi dia kemungkinan lompatnya juga tipis tuh disitu tuh suka ada burung mandi gitu beneran beneran guys pari 4 ekor situ sih ibu-ibu bener kan karena dia kan gombal-gompal mana Sambil nunggu kita jalan-jalan dulu ini agak lama nggak apa-apa kan ya nggak apa-apa biar lebih aman ya biasanya 20 menit ya udah sambil nunggu kita ajak dulu kagionan keliling-keliling yang di dalam pindah kesini semuanya tuh terus eh yang padahal sudah pindah sana tuh tuh itu jadi beo disini tuh selalu ini guys milih siapa yang mau dihinggapin beneran tuh nih si kepo namanya guys gue seneng banget pohonnya langsung besar ya pohonnya langsung besar iya pohonnya langsung besar ya ini nah sini sini kayunan ya satu dua tiga sini woy kuruh kan wah ini tapi airnya kok kurang ini ya iya yaudah kok ini gede awet ah apa tuh ini 600 meter persegi atasnya 12 meter pengen bikin ya lagi lagi bikin beneran mesti ya belum belum nanti paling tahun depan enggak lagi proses beneran wow reda gong bogor lagi bikin aviari gue harus kesana di rumah lihat ini enggak beneran dirumah iya weh libutan ntar lah udah sampai proses apa enggak masih bangunan cuman belakang udah selesain yang belakang rumah dulu iya 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 boleh 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 ntar kalau misal perlu apa kasih tau kang siapa so kebeneran nah disini ada burung preman nih hati-hati nih nah disini hati-hati nih mana nggak ada ya tuh cucu-cucu burung preman ya siarawai ini ada cucu ini yang preman dia tuh tuh banyak disana pada nelor ya pada nelor banyak banget tuh nelor iya pada bersarang-bersarang itu juga sudah dinasaurus deh burung muntah ya aku bikin itu terbang ya tuh balik lagi jadi kalau itu aklimasi kalau itu tuh kita nyebutnya habituasi iya iya ya amanin lihat pada nunggu ini keeper-keeper gue tungguin banget pada nungguin tuh eh gue hitung dulu 5 ya bener ya tuh 2 tuh takutnya udah ada yang masuk kemana oke guys udah cukup belum kang? udah coba dicek dulu bener nggak? aman suhunya udah sama bismillah ya Allah guys cita-cita gue akan terwujud nih memasukkan arwana super red ke aviary disini udah ayo kan siap guys super red pertama ini 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 guys wow mewah mewahnya Masya Allah Masya Allah bagus ya kan karena bening banget airnya iya sendiri dia kader keren ya eh kalau arwana tuh sekuling nggak sih? enggak ya? sendiri-sendiri aja ya? enggak dia gabungan juga kalau udah jodoh oke ayo Dedy dikejar sama itu enggak deng oke dipantau terus pantau iya oke udah kasih temen deh kasih temen siap-siap satu oh digituin tuh wih Allah bagus ya mulus banget ya iya jeng heran deh ya iya kok bening banget ya metallic green bahasanya metallic green oh iya ini saya nggak tahu kok mana satu lagi tuh 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 nunggu bergabung dua oh my god mewah banget ya Allah tambah-tambah tambah-tambah keren pisannya keren pisannya sumpah beda ya super red memang bagus ya kan kita sering lihat yang kecil-kecil juga tapi kok ini nggak lebay ya guys bener kan lu enak lihatnya Masya Allah mewahnya lagi-lagi-lagi lagi ini muncul nih yes tuh tiga tuh siripnya bagus itu diikutin eh di deketin sama si Silver nggak apa-apa aman mudah-mudahan eh Silver hey si kuda lumping iya si kuda lumping gue nyebutnya lupa sama-sama predator aduh-aduh 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 aman gak Kang? enggak eh dipisahin dulu nggak San 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 pisahin dulu San dipisahin dulu nggak San 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 puisanya undeng-undeng aduh eh hari pagi-ag apoy bergantung ukurannya ya besar sebetulnya ah ya iya? siapa sih itu ah? yang Albino ya apa Albino diangkat dulu ya? albino aja pak diangkat janganlah ya Lompat kali dia, enggak Itu apa lagi barusan? Apa? Bukan dewa Eh, ini aman enggak? Kang, aman enggak? Albinos Eh, albino woy Yang paling enggak aman albino ya? Iya Kejar 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 Albinos amanin dulu deh Tuh, tiga ekor udah deketin Nah, aman Aman, say hi mungkin ya Hei, kamu baik-baik ya Kan kamu baik ya Iya kan? Kamu baik ya Kamu baik ya Tapi nanti juga cepat sih ini Apalagi ini luas gini ya? Iya, dia sehat Oke Gimana nih, lanjut ke empat? Lanjut Coba bismillahirrahmanirrahim Yang keempat guys Uh, cakep lagi Empat Tiga, tiga di situ aman? Tiga, empat Langsung aja deh, satu lagi terakhir Sok, Kang Yonan Ini terakhir nih Nah Ini lucu banget ini, merah banget Ya, merah ya dia ya Ekornya Ekornya tuh ujung itunya juga Yang terakhir merah banget ya Yang lainnya ujungnya masih agak kuning-kuning Yang itu green Yang itu blue bass, satu Oh, yang mana? Yang itu Oh, yang terakhir blue bass Yang empat? Green Green, oh oke Makanya waktu di video Dipisah Yang satu ya? Emang beda? Beda 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 indukannya I walk the streets of silence Tears stream down my face Stuck in an endless cycle Will my luck ever change? It's only you Only you can turn my world upside down Ini agak kekecilan gak sebetulnya? Iya, kalau dibanding ikan yang lain, besar-besar yang lain Iya ternyata ya Terus kemana? Paling albinonya yang ngeri loh Ngerinya di malam-malam biasanya gak kali ada Albinonya yang paling ngeri ya? Iya Apa lagi? Aman yang lain Tarpon, bulan-bulan Oh iya 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 Tarpon diambil ya ke kolam panjang dulu deh Ya Lompat gak? Enggak, enggak Hah? Yakin? Ya oke Tarpon sama silver ke atas ya? Iya Oh tangkap dulu, tangkap dulu Tangkap yang mana dulu? Tarpon sama silver Sebetulnya agak besaran aman Iya betul Nunggu dua minggu juga udah agak besar Satu Dua Dari tadi kita mata mengawasi harus ada lima pokoknya Oke guys maaf ya, ada beberapa yang harus dipindah Oke guys kita pindahkan satu makhluk Makhluk Sini juga ada bawal dan lain-lain Dan ini airnya juga sehat kan? Iya Yuk langsung kasihan Bismillahirrahmanirrahim Wow 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 Wah bagus Bagus kok disini juga ya? Bagus Oke setidaknya ada warna disini Tinggal Tarpon ya? Tinggal Tarpon ya? Oke guys Gak ini tuh selalu ya kok ada hubungannya dengan ikan Karena ikan itu kan jauh ya Iya Tidak hanya disini tapi juga di Super Megatank Kita tuh selalu kalau bawa ikan baru Baru sadar kalau ikan yang lama itu udah gede-gedenya gede-gede banget Sepet ya ya Iya jadi Airnya kualitasnya bagus Alhamdulillah kayaknya faktor air bagus juga Jadi ikan-ikan di gue tuh ternyata giant-giant Tapi ya emang tanknya juga gede-gede Kita tuh fokus di keselamatan makhluk-makhluk yang ada disini duluan Wah dicari ikan yang gak terlalu gede Yang gak membahayakan binatang-binatang yang ada disini Eh ternyata malah Kita lupa memikirkan keselamatan ikan yang dateng Baru dateng Oke kita awasin dari sini ya Eh Kang Piyo kelihatan Kang disini Lu kelihatan disini juga tuh Tapi kalau udah gede kebayangnya bagus banget ya Besar-besar Biasanya jadi tebal-tebal kalau tuh Oh gitu Faktor tank atau itu tuh Kalau di kolam itu lebih tebal Lebih tebal Sebenernya dia kalau makamnya itu suka banyak Kalau di kolam ini Oh Jadi lebih ini juga ya Lebih tebal dan lebar Iya betul Dayung pun lebih panjang ya Panjang ini udah nyampe dasi bawah Kalau patokan ikan arwana Kalau misalkan dayung mau lihat panjang Dia dayungnya nyampe ke dasi bawah Dan ini udah lima-limanya daingnya dan yang panjang ya Dayungnya panjang Di kolam akan lebih ini lagi ya Iya berkembangnya dia maksimal Kalau pembesaran semua seller biasanya di kolam Oh Jadi dia cepat besar udah gitu Cepat bisa merah juga Oke Apalagi kena matahari langsung Kena matahari langsung ya Oke tapi Tank matnya itu kalau pembesaran itu biasanya emang Hanya mereka saja dan satu ukuran ya Jadi arwana doang ya Satu partai Oh biasa satu partai Satu indukan gitu Iya Biasanya ada ikan kapiat Cuman ini ikan kapiatnya saya baru lihat Besar banget Iya kapiatnya gede-gede banget Ini semua ikan di gue itu ternyata gede-gede di super mega tank dimana-mana Dan ini kita bisa ngelihat guys Dari sini Keeper-keeper gue juga tuh Lagi Berusaha untuk Ambil Mantap bebek Ini bebek juga Bebek agak-agak gitu-gitu juga tadi Karena ikannya itu ternyata kecil banget di sini Berarti ini jinak semua ya burung ya Hampir semua Ini sama kampio sama bagus tuh di itunya Hampir semua nggak takut Manusia nih nyamperin terus kan Iya Maka disebutnya ksikepo Happy banget sih Uldan Dari pagi nungguin Kapan berangkat Hehehe Pake baju baru lagi lah kamu Ute lah gaya Oke guys Pesan-pesannya Kang Yonan gimana nih buat pemeliharaan super red arwana kecil apa? Paling kalo ini harus banyak trip pantau aja Iya Tapi kalo hilang dikirim lagi Hehehe Tangan aku Oke jadi harus terus pantau Karena ini ternyata medannya agak-agak ini ya? Iya betul Agak jauh ukurannya Oke 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 siap Bismillah mudah-mudahan Mudah-mudahan aman Selain ya guys ya kita akan update terus bagaimana perkembangan 5 ekor super red yang ada di kolam aviary yang dikirim langsung dari Pontianak, Kalimantan dan juga ini bersurat bersertifikat ya Mudah-mudahan ini bisa berkembang sampai maksimal Mereka tuh bisa berkembang biak itu umur berapa sih? Kalau di kolam bisa 60-70 cm anak Wah oke 60-70 cm baru bisa berkembang biak? Atau gimana? Kalau biasanya dari ukuran 45-50 cm udah bisa berkembang biak 40-50 cm udah bisa berkembang biak? Dan biasanya kalo ini tuh bisa sampai 70-80 cm bisa? Iya bisa Biasanya umur 3 tahun udah mulai produksi Wow Oke insya Allah Dalamnya gimana? Ini kan gak terlalu dalam Tapi aman kalo ini apa? Cukup ya pas ya? Ada yang dalam ada yang cetek Iya betul Jadi kalo misalkan dingin bisa ke belah yang cetek ya Oh Kalau dia pengen ini ke sana Kalo milih mereka tuh sepertinya lebih suka yang dingin atau yang tidak dingin? Kalo arwarna pasti dia di 30 derajat pasti dia agak hangat Hmm Cuman aman kalo ini dia luas juga Oke 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 Jadi sebetulnya jangan terlalu dingin Iya Bagusnya Oke Sun ini biasanya berapa suhu air berapa kira-kira? Aman Soalnya ada bantuan dari sinar matahari Matahari juga oke 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 Wah ada kayaknya di sudut kita lihat dari sudut sana yuk dari yang kolam dangkal gitu Iya Oh disitu kita Oh Lihat di dangkal gini guys Lihat disini lihat Lucu banget ini kayak Kayak apa ya? Hati-hati itu dia galak Amdaling Lucu banget di dangkal gini ya? Iya Biasanya di alamnya emang ukuran baby di pinggir-pinggiran Oh di alamnya tuh seperti itu Berarti pas dong ya mereka suka ya? Iya Nalurinya keluar lagi kayak di alam Bagus Bagus kelihatan gak sih? Guys ini jadi kata ini makin alami saja Jadi disini juga kita bisa lihat si baby super red ini sifat alamiahnya muncul lagi ya? Iya betul Muncul Dia sukanya di perairan-perairan agak dangkal seperti ini Gila Aduh Gue kan punya super mega tank Gue punya aquarium aquarium Tapi untuk Dan gue juga kan pernah lihat ke Penangkaran-penangkaran Arowana itu Biasanya emang butak-butak banget ya airnya Iya Tapi untuk Kolam alami Natural pond Dengan jernih seperti ini Dan di tempat gue sendiri Gue takjub Ada pojokan gini Jadi kayak Alami banget ya? Alami banget ya? Kayaknya suka juga gak? Lihat gini? Suka ya? Iya Bengong Bengong Iya Di alam banget Ya pokoknya kalian jangan sekali kesini nganturin doang Hehehe Kan kelihatan-kelihatan bagus banget Takut Nanti lihat orang Nanti gak ada orang kesini lagi Iya iya Ini beneran kayak di alam Biar lebih di alam Biar lebih di alam Kayak sini sambil beol Kalian lucu Hehehe Kan biar alami banget guys Biar alami gue mau Beol Sini Sampil melihat gini Hehehe Hehehe Ya padahal kalo yang green udah besarnya Merahnya bisa full Oh iya Kalo yang bobes atasnya dia agak hitam Oh Lebih bagus Banyakan orang ngambil yang green Ini yang green ada 4 ya? Wow Bisa full merah Pokoknya dia bersih Pasti si Wildan pengen berenang ini Mada Hehehe Kamunya Itu Nangkep bebek dulu ya Karena Dia masih agresif dengan makhluk barunya Nih Ini si bebek ini baru 20 hari ya? 20 hari Baru 20 hari Langsung gede segede gini Hehehe Tuh Terus udah gitu Harum Maksudnya gak bau kayak bebek-bebek biasa Hehehe Hehehe Nah Si Wildan nih Wildan Hehehe Tuh Anaknya Kang Yonan Tiba-tiba suka sama bebeknya Mau dibawa? Dua-duanya Wap Ya Beneran Hehehe Guys Lima super ya Dituker Dua bebek Hanya terjadi disini diampi hari Hehehe Beneran Real kan? Hehehe 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 Oh Mau membanyakin bebek aja Hehehe Eh jangan Gak usah nanti tukerin sama Superlera Hehehe Si Bagus mau membanyakin bebek aja Keteng Kamu pelihara ya Oke Nanti aku tiap ada Udah ada bebek yang lucu Aku hubungin bapak kamu Supaya dituker sama Superlera Hehehe 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 Oke namanya siapa? He? Si Kone sama si Hidl. Jalu, sini Jalu. Dil-dilannya harus sama Jalu sama Jaki. Sebetulnya kok bebek. Jalu sini. Bebeknya. Ayah kasih ke Wildan. Bebeknya dua. Ayah kasih ke Wildan, boleh? Ya. Sini ayah bisikin. Kita dapet Super Red. Arwana lima. Tukernya sama dua bebek. Boleh? Untung boleh. Tapi si Jaki. Lihat, coba. Akhirnya, lima Super Red ditukar dengan dua bebek. Oke. Mukanya nyesel. Nanti kita akan kesana guys. Eh, si itu gimana? Masih bagus? Masih yang mau mati. Alhamdulillah itu udah gede sekarang. Wah. Jadi kan ada dua ekor ya. Ya. Yang mau mati. Dulu Super Red dipelihara langsung sama Kang Yonan. Udah mantep. Nanti kita main-main. Kita lihat perkembangannya ya. Yang lainnya, ayo dong. Belanja lagi ke Kang Yonan. Oke. Super Rednya bagus-bagus. Mantap-mantap. Red Dragon Bogor. RDB. Ya. Thank you ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Jaki. 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 Kakak Jalu mau ngomong sesuatu. Apa Jalu? Jaki boleh di bebeknya. Boleh. Jaki boleh di bebeknya. Boleh. Jaki. Tengah tuh. Bebeknya. Bebeknya ada berapa? He? Dua. Ada dua. Warna apa? Kuntam dan kuning. Kuntam sama kuning. Bebeknya dibawa sama kakaknya. Kakaknya ya. Kak Wildan boleh? Boleh nggak? Dua. Boleh. Ya. Bilang. Titip ya. Gitu. Sampai besar ya. Ya. Salaman dulu. Salaman dulu. Salaman dulu. Salaman dulu. Salaman dulu. Salaman dulu nih. Salaman. Oke. Deal ya. Oke. Coba saya ikut dua sama bebeknya. Bye-bye bebek. Oh. Dika. Hah? Dika. Ada hitam sama. Ada hitam sama. Kuning. Kuning. Kamu sukanya warna apa? Kuning. Kuning. Say goodbye bye-bye bebek. Bye-bye bebek. Iya. Gak apa-apa bebeknya sama kak Wildan di bawah ya. Ya. Oke. Nanti Jackie kesana ya gitu. Nanti. Jackie. Jackie. Lihat bebeknya. Bebeknya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Nah. Bebeknya gak ada deh. Ya. Gak apa-apa. 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 Gak apa-apa sini lagi tuh ya. Gak apa-apa. Emang kangenkangen sama gini guys. Setun. Lu mah lagi happy. Lagi sedih. Lagi seger. Lagi ngantuk. mukanya gitu, ya udah dulu ya ayo maaf, asrik-asrik aja kalau baru kenal sangka mabuk belegung bebeknya yang mana bebeknya pergi bawa super red, pulang bawa bebek ya, sami-sami assalam assalam berhati, dadah nanti kita akan ke sana ya lihat bebek dan juga super red yang lain baik, sami-sami hati-hati, dadah selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.